Oke guys, balik lagi bersama detektif lu, detektif siapa? Ya, detektif Patur Masran Nah, kali ini kita akan bermain game Hyperpon lagi ya guys ya Nah, jadi pada video special 4000 subscriber ini Kita bakalan membagikan atau sharing tentang tips and trick Cara improve aiming dan control recoil layaknya seperti pro player ya guys ya Nah, jadi disini kita bakalan membagikan resep rahasia Dan juga supaya aim kalian itu tidak miss lagi ya guys ya Disini special 4000 subscriber kita bakalan membagikan semua yang kita tahu ya guys ya Terutama adalah cara recoil, step stabil dan juga anti miss aim teman-teman Disini kita bakalan langsung saja masuk ke dalam training ground dulu teman-teman Let's go! Oke teman-teman, kita udah masuk ke training groundnya Disini kita bakalan mengasih yang tips pertama dulu ya guys ya Memakai infinite ammo, infinite ability, invisibility ya teman-teman ya Lalu kita bakalan menggunakan senjata M4 dulu teman-teman Nah, jadi kita bakalan masuk ke bagian pertama ya guys ya Yaitu aim standard Nah, jadi aim standard ini ada 3 teman-teman Yang pertama ada close rank Yang kedua mid rank Yang ketiga ada long rank teman-teman Jadi kita bakalan membahas yang pertama dulu ya guys ya Yaitu close rank teman-teman Nah, jadi cross rank ini Dia itu adalah pertarungan jarak deket ya guys ya Contohnya kayak gini Nah, kalian bisa lihat nih disini nih Ini kan jaraknya deket banget teman-teman Ketika kalian jauh Nah, ini sudah mencapai mid rank teman-teman Atau jarak menengah Nah, yang ketiga ini adalah long rank Jadi long rank ini jaraknya kayak gini teman-teman Nah, jaraknya itu udah jauh ya guys ya Nah, jadi ketiga tahap ini Bakalan berbeda-beda untuk recoilnya ya guys ya Atau cara mengkontrol recoilnya teman-teman Nah, jadi kita bakalan masuk yang pertama Cara mengkontrol recoilnya itu gampang banget guys Kalian misalnya kayak gini Kalian tinggal tembak aja Tapi sambil movement ya guys ya Contohnya kayak gitu guys Nah, jadi itu ya guys ya Untuk pertarungan jarak deket ya guys ya Kalian harus menggunakan movement Dan juga tembak kayak gini Emang sih pelurunya itu agak berantakan ya guys ya Tapi Kelebihannya itu adalah Kalian bisa menghindari peluru-peluru musuh Yang ketika kalian menembak ya guys ya Atau musuhnya ketika menembak kalian gitu teman-teman Nah, jadi yang kedua adalah mid-rank teman-teman Jadi Mid-rank ini Atau pertarungan jarak menengah ini Kalian ada dua ya guys ya Kalian bisa tap Bisa kalian spray ya teman-teman Jadi Spraynya itu kayak gini teman-teman ya Kalian bisa lihat Jadi kalian gak Apa namanya Enggak 30 peluru Kalian habisin Untuk Pertarungan jarak menengah ini teman-teman Tapi kalian bisa Menembaknya Secara ngebruce ya guys ya Atau 50 peluru Stop 50 peluru Stop Kayak gini teman-teman Nah Supaya apa teman-teman Supaya Peluru kalian itu Tidak Kemana-mana ya guys ya Nah Kalau tap ya tinggal tap aja nih Kalian pasin crosshairnya Untuk mencari kepala musuh Lalu kalian tinggal tembak aja teman-teman Nah Kayak gitu Gampang ya guys ya Jarak menengah Nah Jadi kita bakal masuk Ke tahap yang ketiga Yaitu jarak Jauh teman-teman ya Nah Untuk jarak jauh sendiri ini Kalian harus Ngelatih aimnya ya guys ya Karena gue udah sering latihannya Kalian bisa cek juga Di video sebelumnya Cara ngelatih aim Supaya lebih joss ya teman-teman ya Nah Jadi sekarang Kalian bisa ikutin Trick gue sih Ini sebetulnya ya guys ya Yaitu kita masuk ke Long rank teman-teman Atau jarak jauh Nah Jadi pertarungan jarak jauh ini Kalian bisa menggunakan Tiga ya guys ya Yaitu Tap Yang kedua Bruce Yang ketiga Spray ya guys ya Nah Jadi kayak gitu teman-teman Jadi Kalian bisa Gunakan Tap Gunakan Brush Gunakan Spray teman-teman Jadi untuk Long rank ini Atau jarak jauh ini Gue tuh sukanya Tap sama Apa namanya guys Spray ya guys ya Jadi itu Keunggulannya tuh Sangat Gila sekali ya guys ya Walaupun kalian harus Memakan Waktu latihan yang Sangat lama sekali ya guys ya Nah Jadi itulah Tiga Aim standar Yang harus kalian Kuasai ya guys ya Jadi kita bakal Masuk ke Yang kedua ya teman-teman ya Yaitu ada Aim tracking ya guys ya Sebagian kalian Udah pasti Tahu tentang Aim tracking ya guys ya Kita juga sudah Membuat pada video Sebelumnya teman-teman Tapi Buat kalian Yang belum tahu Aim tracking Apa itu aim tracking Jadi aim tracking ini adalah Crosshairnya itu Ngikutin Pergerakan musuh Atau target ya teman-teman ya Contohnya kayak gini teman-teman Ini kita cari musuh Nah Kalian bisa kebawah sini Teman-teman ya Nah Jadi Ini kan crosshair kita nih Di tengah-tengah guys Jadi kalian harus ngikutin Kepala musuh Kayak gini Nah Kalian bisa menggunakan Giro atau ADS ya guys ya Nah Kalian ikutin Untuk Aim tracking ini teman-teman ya Jadi Kelebihan Aim tracking ini Ketika kalian Udah ready Jadi teman-teman ya Udah ready nih Kalian tinggal tembak aja Nah Jadi kalian udah siap 100% Untuk menghesotkan Atau mengenakan target ya guys ya Jadi gitu ya guys ya Untuk aim tracking Tapi Banyak sekali Gue liat ya guys ya Di rank Dan juga klasik Dan lain-lain teman-teman ya Misalnya musuh di depan sini Orang itu Banyak banget Melakukan Melakukan kesalahan Pada aim tracking ini Kayak gini Misalnya musuh depan situ guys Tapi Aim tracking dia Atau crosshair dia ini Dia ini kayak gini teman-teman Tuh Kalian bisa liat nih Gimana mau nembak musuh Teman-teman Kalau Aim tracking kita Nggak ready gitu Otomatis Kalaunya kita kayak gitu Orang-orang Udah siap Untuk menembak kita Dan kita bakalan mati Sekitar 80% ya guys ya Kecuali Kalian udah Menggunakan Reflect tingkat dewa ya guys ya Tapi ini Kesalahan yang paling Banyak banget sih Orang-orang yang melakukan Kesalahan aim tracking ini ya guys ya Apalagi di rank Klasik Nah itu banyak banget ya guys ya Nah jadi Aim tracking itu Kalian udah tau ya guys ya Nah sekarang kita bakal masuk ke Yang ketiga ya guys ya Yaitu Recoil control teman-teman Nah jadi Pada recoil control ini Orang-orang juga banyak yang mengeluh ya guys ya Tapi gue bakal Mengajarkan sedikit aja ya guys ya Walaupun Gue masih agak rip aim sih Sering ya teman-teman ya Nah jadi Sebelum itu Sebelum kalian memasuki Recoil control ini Kalian harus menggunakan Senjata empor ya guys ya Untuk apa? Untuk menstabilkan Recoil kalian itu sendiri Teman-teman Nah jadi kita sudah menggunakan Empor disini teman-teman ya Nah sekarang kita masuk Ke sesi pertama ya guys ya Biasanya recoil senjata Berbeda-beda pelurunya Kalian harus tau ya teman-teman ya Nah jadi Kita bakal mencoba untuk Memperlihatkan Kepada kalian ya guys ya Nah ketika pelurunya Naik ke atas Contohnya kayak gini Kalian itu harus Menstabilkan Dengan cara dua teman-teman ya Yang pertama adalah Menggunakan giroskop Nah jadi contohnya Kayak giroskop ini Untuk mengontrol Recoil kalian Menggunakan giroskop Kayak gini teman-teman Ini HP kalian nih Tapi sebelum itu Pastikan sensitivitas kalian Udah cocok banget ya guys ya Ini kalian bisa pause aja teman-teman Kalau mau niru Tapi gue saranin ya guys ya Buat kalian yang Meniru sensitivitas orang Itu sangat tidak rekomen sekali ya teman-teman ya Karena setiap sensitivitas Pasti Berbeda ya guys ya Kemungkinan besar Gara-gara Tangan dia Atau sebabnya Dari repest dia Jadi semua orang Tidak harus Mengikuti Sensitivitas ya guys ya Kalian bisa cari sendiri Dengan cara Pada video kita Sebelumnya ya guys ya Bisa kalian cari aja tuh Kita juga Bisa kita taruh di Deskripsi Kemungkinan teman-teman Nah jadi buat kalian nih guys ya Untuk pengguna giro Kalian bisa Mengontrol recoilnya Dengan cara HP kalian Turunkan ke bawah ya guys ya Contohnya kayak gini Kalian bisa lihat nih Passcam Tuh kalian bisa lihat ya guys ya Misalnya kita Nggak ngontrol recoil teman-teman Contohnya kayak gini Kita Tanpa menggunakan giro Tanpa menggunakan ADS ya guys ya Untuk mengontrolnya ini Kalian bisa lihat pelurunya nih Tuh Pelurunya sama crosshairnya itu Ngikut ya guys ya Karena apa Karena kalian tidak Mengontrol recoil Dengan benar teman-teman Nah jadi Kalian ketika Sudah Bisa menguasai Kontrol recoil Dengan Amper ini Menggunakan giro Skop Kalian ulang-ulang aja ya guys ya Tembak aja musuh yang ada Atau Kalian bisa tembak Ujung-ujung balok Kayak gini Nah kalian tembak-tembak aja Kayak gitu teman-teman ya Untuk mengontrol recoilnya Teman-teman Itu untuk giroskop ya guys ya Kalian tinggal turunin aja Hapai kalian ke bawah Untuk pengguna giroskop Nah jadi sekarang Kita bakal masuk ke ADS ya guys ya Untuk pengguna ADS Jadi kalian bisa lihat nih Di bagian kanan bawah Ada tombol tembak Nah jadi kalian Tinggal kebawahin aja guys Untuk tombol tembaknya ya guys ya Untuk mengontrol recoilnya Bisa kalian lihat Nah tapi Kita sangat jarang sekali ya guys ya Untuk menggunakan ADS ini ya guys ya Atau tombol tembak Jadi kalian tinggal tarik aja nih Untuk pengguna ADS ya guys ya Nah Kita masih Kurang terlalu bisa sih Untuk mengontrol recoil Pakai ADS ini Soalnya kita kebiasaan Udah pakai giroskop teman-teman Nah ketika sudah Kalian menguasai Empor Cobalah untuk Menggunakan senjata Recoler yang Lebih berat ya guys ya Seperti AK-47 Ini kita bakal masuk Ke senjata AK-47 ya guys ya Nah jadi AK-47 ini Kalian bisa lihat tuh Fire rate-nya itu Sangat rendah ya guys ya 10,10 Kalian bisa lihat Bandingkan Empor Lebih tinggian Empor ya guys ya Nah untuk recoilnya Juga sangat berat sekali Di sini teman-teman Kalian bisa lihat nih Tuh Kalian bisa lihat Itu Untuk pengguna AK-47 ini Sangat susah sih Untuk nebi ya guys ya Tapi untuk kalian Yang udah menguasai Empor Dengan latihan 5 menit 10 menit Perharinya Kalian bakal terbiasa Menggunakan senjata AK-47 ini Teman-teman Nah lalu kita bakal Mengkombokan Ketiga trik tersebut Yang pertama kan Tadi ada AIM standar Yang kedua Ada AIM tracking Yang ketiga Ada Control recoil Teman-teman ya Jadi kita bakal Kombokan Ketiga Tips and trik tersebut Ya guys ya Jadi kita bakal mencoba Cari musuh dulu Di sini teman-teman Nah di depan sini kan Ada musuh teman-teman Jadi kita bakal Mencoba Menggunakan ya guys ya Yang pertama Ada AIM standar Kita lakukan Untuk jarak Dekat dulu ya guys ya Lalu gunakan AIM tracking Contohnya kayak gini AIM tracking nih Lalu Control recoilnya Teman-teman Nah Kalau kalian Mengenakan kepala Itu otomatis Satu hit ya guys ya Itulah kelebihan AK Atau senjata Rival yang Lebih sakit ini ya guys ya Gitu teman-teman Nah jadi Ketika kalian Sudah kombokan Ketiga tersebut Kalian udah Otomatis Sering menang Di rang ya guys ya Walaupun Banyak orang Yang masih Nge-improve AIMnya Yang sangat Jelek Tapi Cobalah Kalian menggunakan Tips and trick Ini ya guys ya Gue jamin Kalian bakal Meningkat skillnya Guys Gitu Nah Jadi mungkin Segitu dulu aja ya guys ya Pada video Tips and trick Improve AIMing ini ya guys ya Untuk Control recoilnya juga Jadi buat kalian Special 4000 ini Semoga Bermanfaat ya Teman-teman ya Buat kalian juga Yang sering main Rengkalah Atau sering Tusun Atau jadi Beban Cobalah Untuk menggunakan Tips and trick ini ya Teman-teman ya Oke mungkin Sekitu dulu aja Pada video kali ini Jangan lupa like Comment Subscribe teman-teman See you next time Bye